Halo guys, kembali lagi di channel saya Nefaidi bersama aku. Di video kali ini, aku bakal kasih solusi untuk kalian yang mungkin punya masalah dengan wifi dead zone atau area yang tidak terjangkau wifi. Terus, koneksi wifi suka hilang timbul, dan juga mungkin sinyal lemah. Aku pernah nemuin case seperti ini, dia punya rumah yang cukup luas. Tentu hanya mengandalkan modem dari bawahnya SP aja nggak cukup untuk menjangkau seluruh area rumah. Terus, dia pasang extender atau repeater di beberapa tempat yang tidak terjangkau sinyal wifi. Nah, tempat-tempat yang tidak terjangkau sinyal wifi mungkin terpecahkan masalahnya. Namun, untuk sinyal lemah, apakah terselesaikan? Tentu saja tidak, karena extender mempunyai kekurangan, yaitu setelah wifi kalian di-extend, maka ada kecepatan yang akan menurun. Terus, semakin banyak kalian meng-extend wifi kalian, maka akan semakin turun kecepatan internet tersebut. Nah, solusi yang akan aku kasih hampir sama dengan cara kerja extender, tapi teknologinya tidak ada penurunan sinyal sama sekali. Kalau kalian tertarik, simak videonya terus ya. Kan juara mbak Pao ya? Enggak. Di sini sudah hadir Riko X20 dari TP-Link sebagai solusi dari video ini. Dan kalau kalian mau pakai produk lain juga bisa sih. Yang penting sudah support mesh. Karena mesh inilah yang berfungsi untuk menyelesaikan case seperti tadi. Di video ini juga, aku bakal compare antara extender dan mesh nantinya, supaya nggak dibilang ngomong aja, nggak ada bukti. Tapi sebelum itu, aku mau jelasin sedikit spesifikasi dari Deko X20 ini. Kalau kalian lihat dari bentuknya ya, Deko X20 ini kayak topless-topless ini nggak sih? Apa? Yang di rumah waktu lebaran gitu kan? Di sini ada LED status. Dia kalau berwarna kuning itu artinya baru pertama kali hidup. Terus kalau warna biru itu artinya siap untuk disetting. Terus kalau hijau, dia udah berhasil disetting dan normal. Dan terakhir merah, itu artinya sinyalnya lemah. Untuk spesifikasinya aku jelasin sedikit. Dari Deko X20 ini udah Wi-Fi 6, itu artinya sudah berstandar AX dengan kecepatan up to 1800 Mbps yang terbagi menjadi dua frekuensi, yaitu 1200 untuk frekuensi 5 GHz. dan 600 Mbps di frekuensi 2 GHz. Dengan daya tampung, mencapai 150 device, dan luas jangkauan sampai dengan 200 meter persegi. Cocok sih untuk rumah tipe 50 atau 60 yang punya 1-3 kamar. Dan Deko ini memiliki dua mode operasi, yaitu router dan access point. Lalu, di bagian belakang terdapat dua port LAN atau WAN yang masing-masing sudah gigabit. Dan juga Deko ini memiliki fitur home shield security yang berguna kali untuk kalian yang memiliki banyak perangkat IOT. Kalau kalian mau cek lebih detail, boleh cek di kolom deskripsi. Di situ aku cantumin link ke data sheet-nya Deko X20 ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mungkin langsung aja aku setting Deko X20 ini. Jadi, aku bakal setting melalui HP dengan aplikasi Deko. Jadi, kalau kalian mau tahu kelanjutan videonya, simak terus ya. Oke, di sini kita masuk dulu ke aplikasi Deko-nya. Di sini pastikan kalian sudah daftar ya. Kalau kalian belum daftar, kalian bisa daftar dulu baru sign in. Oke, di sini aku pilih-pilih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kalian butuh. Terus, di sini ada advance. Di sini kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian. Pression mode-nya bisa diubah. Beamforming aktif. Ya, sesuai kebutuhan kalian lah ya. Terus, WPS juga kita aktifin. Nah, di sini ada home shield dari Deko. Nah, di sini ada home shield dari Deko. Kalau kalian membutuhkannya, kalian bisa aktifkan dengan cara scan. Nanti dia bakal ini, otomatis mencari. Terus, di sini ada home shield dari Deko. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ada QoS atau untuk bandwidth bisa kalian aktifkan juga dan di sini juga ada untuk report kalian bisa atur report bulanan atau kalian tergantung kalian ya Smart action ini dia kayaknya langkah cepat kayak kalian bisa buat shortcut gitu Oke mungkin itu aja untuk video settingnya Oke ini ini udah selesai ku setting dan next aku bakal compare seperti yang aku bilang tadi di sini udah ada deko seri M5 jadi nanti aku bakal konek dari deko x20 ini ke M5 terus aku bandingkan dengan deko x20 ini konek ke ekstender ini ini tipe TWA 8808 60L ya Nah di sini udah ada deko m5 di sini ini ekstendernya untuk deko m5 nya aku setting dulu di sini baru nanti aku pindahin ke bawah nih kita di lantai 4 nanti aku pindah ke bawah dan kalau ekstendernya nanti kita langsung setting di bawah karena ini butuh ke stop kontak langsung jadi nanti aku settingnya di bawah aja langsung Oke kita mulai setting yang ini dulu masuk ke aplikasi deko yang tadi lagi x20 test terus di sini ada logo plus kita setelah pilih aja kita tekan what do you want to add deko Oke kita ini tekan internetnya maka bakal muncul device yang sudah tersetting di sini kita kita lihat studio itu tipenya main deko tipenya nggak disebutkan di sini hanya gambar doang untuk yang living room itu gambarnya bisa dilihat M5 sinyal source nya studio udah berhasil terkoneksi jadi kita bakal ke bawah untuk pindahin deko ini dan nanti bakal setting ekstendernya Oke guys jadi ini udah kita pindahin kalau kalian notice ini seperti yang video Luigi kemarin kemarin ini di lantai 3 master nya di studio lantai 4 dan ini sinyalnya warna hijau berarti bagus dan di sini akan ku tunjukin screen record aku kita buka aplikasi deko lagi nah disini dua-dua deko nya udah online berarti udah terkonfigurasi dengan benar bagus dan ini tadi living room kalian bisa lihat gambar di sini ini deko M5 dan sinyal source nya itu cuma ada dua titik berarti ada penurunan sinyal Hai Ki untuk yang client itu cuman satu konek cuman aku doang yang studio juga enggak ada yang konek Oke langsung aja kita speedtest ini udah berjalan kalian bisa lihat tadi aku udah konek ke deko M5 nya bukan ke masternya lagi nah untuk downloadnya itu dapat 90-an tertunggu sebentar nah downloadnya dapat 90,8 uploadnya dapat setengah dari tempatan downloadnya ini enggak tahu nih stok di 45 mungkin banyak yang pakai coba kita kita tes sekali lagi untuk memastikannya downloadnya dapat 80,7 Mbps uploadnya 65,7 Mbps itu tadi kita speedtest melalui deko ini ya nah next aku bakal tes menggunakan extender dan di sini juga aku aku bakal setting langsung Oke ini ku cabut dulu eh guys karena berhubung extender nya ada stop kontak satu lubang gini jadi kita bisa manfaatin nah waduh ini masuk jadi kita bakal compare langsung nanti kita konek sini terus konek ke extender nya kita lihat kecepatannya nah extender nya udah terpasang kita bakal lanjut setting ke screen record oke di sini udah konek kita ubah dulu WiFi kita nah masuk ke WiFi extender ya mungkin kita konek ke X20 kita pindah ke TP-Link extender oke udah berhasil kita tekan dengan tombol itu atau info nah disini dapat IP router nya 192.168.0254 Oke kita masuk ke web browser kita pilih IP nya kita masukin IP router tadi nah ini dikala untuk membuat password baru kita masukin password baru oke udah connect kita bakal setting sumber internetnya sumber internetnya kita ambil yang SSID X20 test kita tambah extender oke ini lagi nge-save Oke kita cek nah disini udah muncul X2 Pro Test X10 dia minta password kita masukin sementara ini belum bisa konek karena baru kita save jadi dia belum kayak belum selesai proses kita tunggu sebentar kita bisa coba matikan wifi nya terus nyalain lagi belum muncul juga disini berarti dia masih rebooting proses rebooting oke disini udah muncul X2 Pro Test XT kita dimintai password kita masukin password dulu kita tunggu disini mesti berputar aja masih loading tapi kalau aku cek dari IP ini udah dapat IP nya nah ini udah berhasil connect X2 Pro Test XT nya langsung aja kita speedtest kita lihat perbandingannya oke ini udah berjalan nah untuk download upload nya itu ada penurunan yang drastis sekali kalian bisa lihat download nya itu 28 Mbps 28 Mbps upload nya cuma dapat sekitar 20 21 23 23 Mbps dari kecepatan kita 100 itu turun drastis kalau kita pakai extend untuk memastikannya lagi ini speedtest pertama kita connect melalui extender nah aku bakal pindah koneksi ke X20 test ini kita connect balik ke deko nya secara mesh kita mulai lagi kita bandingkan ini tanpa ada cut jadi di jam yang sama waktu yang sama nah kalian bisa lihat download nya itu kita dapat full kalau kita koneksi melalui mesh download nya dapat 92 upload nya itu sekitar 80 70 kita tunggu sebentar nah upload nya itu kita dapat di 82 jadi jauh sekali perbedaannya dan itu tadi testing kita kita langsung balik ke studio lagi guys jadi bisa kalian lihat perbandingan antara deko ya sama-sama deko sih maksudnya antara dari mesh apa ya dari master ke extend itu ada penurunan sinyal yang jauh kalian bisa lihat di video tadi di testing tadi dan kalau kita connect deko dua-dua ini deko secara mesh itu nggak ada kecepatan terpotong sama sekali jadi untuk kalian bisa bandingin sendiri omongan aku tadi nggak hanya omongan doang dan satu lagi kalau kalian mau pakai mesh usahakan sih dua ya jangan satu karena satu kalau pakai satu ya sama dengan nggak berguna gitu kan satu master satu klien jadi harus ada lebih dari satu kalau mau tiga atau empat juga nggak apa-apa ya mungkin itu aja video kali ini untuk kalian yang tertarik dengan produk di salah satu ini bisa cek di kolom deskripsi disitu kita cantumin marketplace kita atau kalian ada pertanyaan boleh juga komen di bawah dan jangan lupa support channel kita terus dengan cara subscribe like share dan komen dan pastikan kalian mengaktifkan bell notifikasi agar kita sama-sama enak ya udah aku fami see you next video selamat menikmati